Tak hanya Karangan Bunga, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiyarto Senin Siang melakukan takzia ke rumah duka salah satu korban tragedi kapal selam KRI Nanggalan 402, Almarhum Letkol Laut Irfan Suri, di klaster Harmoni II Bogor Nirwana Residen PNR Bogor Selatan Kota Bogor. Meski nampak tegar, namun suasana duka kental terasa. Kepada pihak keluarga, Bima menyampaikan ucapan bela sungkawa dan rasa empatinya atas gugurnya salah satu putra terbaik bangsa, saat melaksanakan tugas pengabdiannya kepada bangsa dan juga negara. Sebelum meninggalkan rumah duka, Wali Kota Bima Arya sempat berbincang-bincang dengan salah satu putra almarhum yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar, Muhammad Safiq Ramadan, yang tengah bermain di taman sekitar kediamannya. Almarhum Letkol Laut Irfan Suri dikenal sebagai salah satu ahli torpedo kapal selam yang bertugas di Markas Besar Angkatan Laut di Jakarta. Almarhum gugur dalam tugas atakan latihan tembak rudal C802 dan torpedo kepala perang bersama 52 personel lainnya. Kapal selam buatan Jerman tahun 1977 itu hilang kontak sejak Rabu 21 April 2021 dan dinyatakan tenggelam atau subsung di perairan utara Bali. Dari hasil pencarian, KRI Nanggalan 402 terdeteksi berada di dasar laut pada kedalaman 383 meter dengan kondisi terbelah tiga bagian dan seluruh awak di dalamnya dinyatakan telah gugur. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.